Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. PSM Makassar nampaknya harus berterima kasih kepada si anak hilang Ilham Udin Armain. Bagaimana tidak, terbaru PSM mampu memenangkan pertandingan melawan Persi Kediri lewat gol telat dari alumnus tim Nas U19 itu. Bukan hanya itu, Ilham Udin seolah bangkit kembali dari karirnya yang bisa dikatakan telah meredup sepulang dirinya merantau dari Malaysia bersama Evan Dimas. Ilham Udin menjelma menjadi pemain penting di lini depan PSM Makassar musim ini bersama Enko Jensen, salah satu pemain termahal Liga 1. Total tiga gol telah diciptakan pemain tersebut dari empat pertandingan yang dilaluinya bersama Joko Eja. Dan gol-gol dari Ilham Udin pun juga tak kalah istimewa, di mana setiap gol yang dia berikan untuk PSM bermakna besar karena andil dalam menyumbang poin. Lihat saja ketika gol dari Ilham Udin membuat PSM terhindar dari kekalahan dari Arema dalam partai pembuka. Kemudian, bagaimana Ilham Udin mencetak gol pembuka ketika PSM bermain imbang dengan Madura dan merupakan satu-satunya gol yang tercipta untuk PSM di laga itu. Terbaru, akhirnya gol dari Ilham Udin membantu PSM bersaing di papan atas setelah mengalahkan Persik. Ilham Udin hanya absen mencetak gol ketika melawan Persebaya, karena PSM unggul margin 2 gol pada saat itu. Namun, penyerang PSM itu dapat diandalkan ketika tim sedang berjuang untuk mendapatkan gol pada masa kritis. Nah, bagaimana penampilan Ilham Udin sejauh ini? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!